4.10, itu mengenai kasus yang berkembang di dunia ini, masalah corona ini, virus corona yang menyebar di seluruh negara, di dunia ini 145 negara yang sudah berjangkit ini, yang sudah banyak meninggal, ribuan orang sudah meninggal di dunia. Di Indonesia sendiri itu sudah 5 orang sampai hari ini, dan terjangkit itu 117 orang. Kemudian berkembang di Batu Raja, yang ada viral, yang ada di sosmed itu, itu adalah berita yang tidak benar. Berita itu adalah berita bohong, itu. Bohong. Karena mau ngapa saya katakan bohong? Kepala Rumah Sakit Umum Batu Raja, Direktur Rumah Sakit Umum Batu Raja, Ibu Rina sudah berkemasi dengan saya. Ada beberapa orang yang katanya 2 orang atau 3 orang yang dari sembilan ngaji itu, itu cuma radang paru-paru. Sudah diperiksa itu. Nah yang berkembang itu, tolong kepada masyarakat oku, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jangan buat berita kalau bukan kita yang tahu betul, apa kita ngobatinya, kalau ngobatinya, itu. Yang tahu itu dokter, tahu itu. Nah itu, jadi jangan buat-buat itu, jangan bersahkan membuat masyarakat oku. Itu saja, saya selalu pelada daerah yang tanggung jawab masyarakat oku ini, saya bertanggung jawab. Terhadap pencegahan, pengobatan, pengawasan, semuanya itu. Terima kasih. Pasien yang ada di media sosial bahwa ada 3 pasien di isolasi di RSUD Ustawa Batu Raja, itu yang pertama kami dari pihak Manajibin mengklarifikasi bahwa tidak ada, sampai saat ini alhamdulillah tidak ada pasien di isolasi di RSUD Ustawa Raja terkait dengan COVID-19. Bahwasannya ada pasien dirawat yang menurut informasi dari media sosial, itu di alamat dari Semindang Haji, itu memang kita merawat pasien itu, tapi itu pasien masuk pada tanggal 10 itu dengan sesat nafas atau disimu, kalau bahasa medisnya seperti itu. Dari DPJP, penanggung jawab itu Dr. Maki, informasi juga tidak ada tanda-tanda untuk yang COVID-19 sampai. Memang betul pasien itu terjadi penurunan kesadaran dan kemarin tang hari Sabtu ya, eh hari Minggu atau hari Sabtu itu pasien meninggal pukul 13.20. Memang terjadi penurunan kesadaran pada saat beliau dirawat di RSUD Ustawa. Tapi untuk tanda-tanda bahwa yang bersangkutan, suspek atau terduga COVID-19 itu tidak ada. Jadi berita yang pertama itu tidak benar bahwa ada tiga itu tidak benar. Yang kedua, terkait dengan pasien yang berkunjung pada hari Sabtu pukul 14.15 ke IGD RSUD Ustawa Batu Raja, yang informasinya beliau pernah berkunjung ke Batam juga itu informasi dari DPJP, dari dokter penanggung jawab, itu dokter Miliandra, itu pasien menurun, apa, terjadi penurunan imunitas atau penyakit yang lain. Jadi bukan karena COVID-19, jadi atau suspek dan lain sebagainya. Karena beliau habis kunjungan, itu memang disarankan kalau memang ada keluhan lebih lanjut untuk konsul ke Rumah Sakit, membuat usian Palembang, kalau memang ada keluhan lebih lanjut seperti itu. Jadi selain yang dua itu tidak ada lagi pasien yang tirawat di RSUD Ustawa Batu Raja. Pasien itu kemana? Kalau pasien itu yang terakhir itu langsung pulang. Jadi setelah diberikan informasi, kalau memang nanti ada keluhan, boleh datang ke RSUD Ustawa lagi atau ke Rumah Sakit Mewat Usin Palembang, kalau memang ada keluhan lebih berat. Tapi pada saat beliau masuk, itu tidak ada keluhan-keluhan atau tanda-tanda yang mengarah ke, seperti yang disebutkan tadi, bahwa ada demam tinggi, ada sesak nafas dan batuk, itu tidak ada tanda-tanda itu. Hanya beberapa keluhan, memang dia ada batuk, tetapi demam tingginya tidak ada seperti itu. Jadi kembali ke rumah? Ya, seperti itu. Memang tidak ada dan memang betul beliau memang dari Batam ya, tapi sampai saat ini Batam juga bukan daerah emun ini. Terima kasih telah menonton!